Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian anak-anak semoga kalian tetap jadi pribadi yang sehat-sehat dan tetap kuat untuk menjalani aktivitas kegiatan kalian di rumah ya selama pandemi ini semoga kalian tetap semangat belajar di rumah untuk menghindari yang namanya virus corona ustad harap dan ustad himbaw kepada kalian yaitu menggunakan masker ketika berada di luar rumah dan jangan lupa untuk mencuci tangan kalian nah di materi kita kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang pencaksilat nah siapa sih yang tidak tahu tentang pencaksilat adakah dari kalian yang tidak tahu tentang pencaksilat pencaksilat itu kan berasal dari Indonesia ya jika kalian tahu dan kalian paham pencaksilat itu sudah ada di Indonesia sejak raja-raja perang dulu ya majapah mungkin kalian bisa lihat di materi IPS ya nah disini kita akan mempelajari tentang pencaksilat tapi sebelumnya tapi sebelumnya yaitu kalian harus memahami kompetensi dasar yang kalian harus latih dimana kompetensi dasar yang harus kalian raih yaitu memahami gerak spesifik seni bela diri yang kedua yaitu mempraktekkan salah satu gerak spesifik bela diri entah itu sikap kuda-kuda sikap siap sikap pasang sikap pukul bagaimana cara memukul cara menendang atau yang lainnya ya terus indikator yang harus kalian raih dimana memahami gerak spesifik ya bela diri melalui pencaksilat nah yang kedua yaitu mempraktekkan gerak atau salah satu gerak yang bela diri salah satu gerak bela diri pencaksilat kita lanjutkan yaitu apa sih yang kita pelajari di pencaksilat yang pertama adalah apa itu pencaksilat yang kedua sejarah pencaksilat dan yang ketiga adalah sikap dalam pencaksilat gerak dalam pencaksilat dan pertandingan pencaksilat ya nah baik kita lanjutkan ke apa sih itu pencaksilat pencaksilat mungkin kalian sudah melihat nih foto yang ada di sana nah itu adalah foto salah satu atlet sea games ya tapi sebelumnya pencaksilat merupakan olahraga bela diri namun bukan berarti digunakan olahraga ini untuk berkelahi ya untuk berkelahi untuk tujuan menunjuk kebolehan itu hal yang salah tetapi disini olahraga ini digunakan untuk ajang dimana berprestasi melatih kedisiplinan menghormati dan menghargai tidak ada olahraga bela diri mengajarkan untuk berkelahi itu tidak ada itu hal yang salah bela diri bisa digunakan untuk membela diri kalian ketika kalian di di jamret contohnya ya mungkin ada penjahat yang mengancam kalian itu adalah hal yang dilakukan dalam pencaksilat juga bisa untuk membela diri kalian sendiri terhadap orang lain bukan untuk berkelahi diingatkan lagi pencaksilat bukan digunakan untuk hal berkelahi untuk menunjuk kebolehan itu hal yang salah nah disini adalah atlet sea games atlet sea games yang berbaju bukan berbaju keduanya berbaju hitam tetapi menggunakan selendangnya merah dan biru dan dari Indonesia adalah yang warna merah nah itu adalah Hanif nah dia mendapatkan medali emas saat sea games 2019 lalu ini dikutip dari CNN Indonesia nah tapi sebelum lanjut ke sikap dalam pencaksilat nih sejarah pencaksilat usad akan ceritakan dimana pencaksilat sendiri ini adalah olahraga asli Indonesia yang telah berumur berabad-abad lalu dimana di kerajaan majapahit dulu kalian kalau pernah lihat di tv itu perangnya menggunakan bela diri kan ya itu adalah contoh dimana silat itu sudah ada nah untuk induk organisasi pencaksilat itu pada zaman dulu itu tanggal 18 1948 ya terbentuklah organisasi pencaksilat yang dinamakan ikatan pencaksilat seluruh Indonesia atau IFSSI diingat ya IFSSI diingat ya IFSSI ya IFSSI dicatat IFSSI itu pada tahun 1948 nah itu pada tahun 1948 tetapi disini setelah itu berubah menjadi namanya yaitu IFSSI pada tahun 1955 1955 1950 maksudnya ya bukan 1955 tetapi 1950 ya diingat ini dicatat ya IFSSI pada 1948 dan tahun 1990 yaitu IFSI oke sikap dalam pencaksilat yang pertama adalah dimana tujuannya yaitu menjaga sikap jasmani adalah kesiapan fisik tubuh kalian untuk melakukan gerakan gerakan dengan kebahiran yang baik ada pun sikap pencaksilat adalah sikap berdiri sikap berdiri kangka sikap jongkok sikap berbaring dan sikap khusus dan sikap pasang nah disini kita akan lanjutkan dimana sikap berdiri nah sikap berdiri ada dibagi lagi yang asalnya adalah maksudnya benar ada tiga sikap berdiri yaitu sikap berdiri tegak sikap berdiri kangkang dan sikap berdiri kuda-kuda tetapi ada tambahan lagi yaitu kedua dengan kedua tangan di dada salam hormat bersyukur dan istirahat nah dimana contoh sikap berdiri kalian bisa lihat ini adalah contoh dari sikap berdiri sikap berdiri kalian bisa lihat yang disana di awal adalah sikap tegak satu perempat dimana dengan tangan lurus dengan tangan di sebelah pinggang silang di dada dan silang di dada ya di dada kedua tangan di belah dan silang di dada setelah itu sikap hormat setelah itu sikap berdoa ya dan sikap istirahat tangannya di bagian perut baiklah kita lanjutkan lagi yaitu sikap berdiri kangkang dimana sikap berdiri kangkang kalian bisa lihat nanti di akhir ya nah disini adalah sikap jongkok nih seperti apa sikap jongkok yaitu kalian bisa lihat itu adalah gambar contoh sikap jongkok ya nah setelah itu adalah sikap berbaring dimana sikap berbaring ini kalian berbaring dengan tangan seperti ini ya nah gerak dalam pencah silat ya gerakan dalam pencah silat ada unsur-unsur gerak meliputi arah cara melangkah setelah itu ada langkahnya dan pola langkah ya dicatat empat tadi harap dicatat agar kalian tidak lupa ya di buku juga sudah ada ya pertandingan pencah silat dibagi menjadi dua dimana yaitu wiralaga atau pertarungan nilai satu pukulan nilai dua adalah tendangan nilai tiga adalah jatuhan yang kedua itu ada wiraluka yaitu perga peragaan jurus dinilai dari aspek seninya atau biasanya kategori seni ya satunya kategori laganya atau pertandingan nah video yang kalian lihat ini adalah kategori seni ya bukan kategori pertarungan itu ya baik itu saja yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat bagi kalian kita lanjutkan di materi minggu depannya untuk pencah silatnya silahkan kalian berkomentar di bawah ini jika kalian menyimak dengan kategori atas nama kalian dan kelas kalian jangan lupa untuk tetap menjaga fisik kalian di rumah dan tetap junjung tinggi sportivitas salam olahraga jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati